Halo guys, selamat datang kembali di channel Polkupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang judulnya The Intended yang rilis di tahun 2002. Nah film ini mengisahkan seorang wanita gurih yang dipakai sama bos dari suaminya. Hmm... Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah nanti kalau yang mau download atau streaming, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang bernama Winslow dan juga Sarah yang baru saja datang ke sebuah hutan di daerah Malaysia. Nah tujuan mereka datang ke hutan tersebut untuk bekerja sebagai pemburu gading gajah yang sangat laku di Inggris. Dan di sana mereka pun bertemu dengan bos di perusahaan tersebut yang bernama Nyonya Jones. Lalu si Winslow pun meminta bayaran DP terlebih dahulu kepada si Nyonya Jones dan si Nyonya Jones pun memberikan kontrak beberapa bulan kepada si Winslow untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Nah disitu si Winslow juga langsung diberikan beberapa ribu pound oleh si Nyonya Jones yang membuat mereka berdua pun jadi sangat senang. Namun di belakang kosan mereka ada anaknya si Nyonya Jones yang terlihat kucel yang bernama William. Nah si William ini sangat terobsesi dengan uang dan juga wanita sehingga dia pun mengintip dimana si Winslow menyimpan uangnya dan dia juga kepengen nyobain gurihnya si Sarah. Jadi selama ini si William itu belum pernah adu mekanik ya. Cuma sekadar dikeluarin doang sama seorang wanita tua yang bernama Erina sehingga si William ini penasaran banget sama gurihnya wanita muda. Lalu ketika si Winslow pergi tugas ke tengah hutan disitu si William pun mencoba mendekati si Sarah dan berharap si Sarah mengerti akan keinginan dari si William. Namun belum sempat ngedeketin lebih deket tiba-tiba datang si Nyonya Jones yang bikin si William pun bete banget dan pergi meninggalkan si Sarah. Lalu di malam harinya si William juga ngintip ibunya lagi ngitung duit yang sangat banyak sehingga muncul niat jahat dari si William kepada ibunya sendiri. Dan di pagi harinya benar saja si William langsung menyekap ibunya di sebuah gua yang bikin ibunya mati digigit banyak semututan. Nah sejak kematian ibunya membuat pimpinan perusahaan jatuh kepada si William ditambah si William sekarang suka pake baju yang agak rapi dan lebih berani menggoda si Sarah. Namun sayangnya pas baru mau ngajakin adu mekanik tiba-tiba si Winslow pun pulang dari hutan yang bikin si William pun kesal dan dia juga langsung memerintahkan si Winslow untuk pergi tugas lagi ke tengah hutan. Nah disitu si Winslow pun sempet komplain karena dia belum sempet istirahat dan juga adu mekanik dulu ya sama si Sarah. Namun si William mengancam kalau upahnya si Winslow gak akan dibayar sama sekali kalau menolak perintahnya sekarang sehingga si Winslow pun mau gak mau harus pergi besok paginya. Nah di malam itu si Sarah ngasih jatah dulu ya kepada si Winslow. Hmm lalu di pagi harinya ketika si Winslow udah pergi disitu si Erina berkata kepada si Sarah kalau si William gak akan membayarkan upahnya si Winslow sepeserpun karena uangnya si William udah abis dipake oleh keperluan lain. Nah si Erina juga bilang kalau uang yang udah dikasih sama si Nyonya Jones di awal pun pasti udah dicuri sama si William dan si Sarah pun langsung ngecek tempat dia sembunyiin uangnya. Dan ternyata benar saja kalau uang tersebut sudah tidak ada yang bikin si Sarah pun geram banget kepada si William dan tak lama setelah itu tiba-tiba si Winslow pun balik lagi ke kosan karena dia keracunan sesuatu yang membuat si Winslow pun jadi hampir mati. Nah disitu si Erina pun menawarkan obat yang bisa menyembuhkan si Winslow sekaligus uang agar si Winslow dan juga si Sarah bisa pergi dari tempat tersebut. Namun si Erina memberikan satu syarat yaitu si Sarah seharus mau diajak aduk mekanik sama si William kapanpun ketika si William lagi pengen. Hmm Nah awalnya si Sarah gak mau melakukan hal tersebut namun demi kesembuhan si Winslow dan juga biar dapet ongkos buat pulang akhirnya si Sarah pun langsung menggoda si William di kantornya. Nah awalnya mereka pun ngobrol-ngobrol sambil makan malam dan si William pun sempat heran dengan kelakuan si Sarah yang kali ini seperti mancing-mancing pengen dipakai sehingga si William gak langsung ngajak aduk mekanik kepada si Sarah. Nah baru di kesokan harinya ketika si Sarah datang ke kantornya si William pas hujan-hujan disitu si William udah gak ketahan rasa pengennya yang akhirnya mereka pun beraduk mekanik dengan pintu yang terbuka. Nah sialnya tiba-tiba si Winslow siuman dari sakitnya dan dia pun pergi mencari si Sarah dan tanpa sengaja dia ngeliat si Sarah yang lagi dipakai sama si William. Nah ngeliat hal tersebut membuat si Winslow yang masih lemah pun cuma bisa diam dan ketika si Sarah pulang ke teka kosannya dia pun kaget karena si Winslow udah gak ada di tempat tidur. Nah si Sarah pun langsung menemukan si Winslow yang lagi pundung di bawah pohon caringin dan si Winslow pun bilang kalau dia liat si Sarah yang lagi dipakai sama si William. Lalu si Sarah pun menjelaskan kalau semua itu dia lakukan demi keselamatannya si Winslow dan juga supaya dapet duit buat ongkos pulang ke Inggris. Namun si Winslow gak percaya sama sekali dan dia pikir kalau si Sarah ini mau dipakai si William karena dikasih bayaran yang amat sangat besar. Lalu dia pun pergi meninggalkan si Sarah lalu si Sarah pun langsung balik lagi ke kantornya si William dan disana dia pun ngeliat si William yang udah mati karena bunuh diri. Sehingga si Sarah pun langsung dibabuk oleh si Norton karena dianggap penyebab matinya si William namun untungnya tak lama datang si Winslow yang nyekek si Norton dari belakang dan disitu si Sarah pun langsung menembak si Norton menggunakan pistolnya si William. Lalu setelah itu si Sarah dan si Winslow pun akhirnya bisa pulang dengan membawa uang dan mereka pun langsung buru-buru kabur menggunakan kapal yang tiap hari lewat tempat tersebut. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film The Intended 2002 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan serakah terhadap uang dan juga jangan gila terhadap wanita ya. Karena dua hal tersebut bisa menjadi bom orang yang bikin hidup kita menjadi hancur. Intinya mah yang wajar-wajar aja ya guys terhadap uang dan juga wanita. Nah jadi segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.